Sudah lama saya tidak mendengar itu ya, dan sementara itu kita sudah masuk di lobi sebelah barat ya Belva Di mana pertandingan satu lawan satu pembuka Grand Final malam ini Antara Zeus melawan Badut Esports Di mana Zeus diwakili oleh Rizky Vaidyan Sementara itu Badut Esports diwakili oleh Akbar Pauti, Belva Silahkan ambil alih Klik off babak yang pertama telah digulurkan Kami berdua di studio, saya Belva dan juga Umang Gala disini Mengucapkan selamat menyaksikan Enjoy your game Di mana kali ini kita melihat di sebelah kiri layar kaca Anda Ada Rizky Vaidyan dari Zeus Gaming Yang menggunakan Bayern München Sedangkan di sebelah kanan layar kaca Anda ada Akbar Pauti Dari Badut Esports menggunakan Juventus Wadaw, 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 wadaw Ancaman, ayah itu Itu teori ancaman ya guys ya Itu, sengaja itu Menggunakan kaki dalam untuk mengincar tiang memang Itu untuk mengirim pesan Agar dengan harapan mentalnya Lawannya itu terkena Betul, side war Side war, betul Dimana memang yang bertindak sebagai tim Tuan Rumah itu Seri Rizky Vaidyan Namanya tendangan pembuka Tendangan pembuka ya Kalau penutup biasanya dingin ya Karena desert ya Dan kalinya tampak berbahaya Cristiano Ronaldo Betul, Jason Derulo ya Ada bola di flag tadi Yep Jason Derulo ya Iya apa? Oh, Jason Derulo Betul Dinamit ya meledak Oke, kita kembali lagi ke jalan pertandingan Dimana Menjelang 10 menit jalan pertandingan di bebak yang pertama Belum ada gol tercipta tadi Satu peluang dari Rizky Vaidyan mengenai tiang gawang Kembali lagi tadi Seher Gigi Nabri Mencoba untuk Melakukan terobosan Melawati penyekatan Namun masih cukup rapat ya Masih cukup rapat Dan by the way anyway Baswa ini Juventus habis kalah ya kemarin ya Iya, lawan empoli ya Lawan employee Employee Itu employee Dan kali ini Memasuki menit ke-15 babak yang pertama Kedua player masih saling Mengamati ya Bagaimana cara membongkar pertahanan masing-masing Eh, pertahanan masing-masing Pertahanan lawan maksudnya Kalau membongkar pertahanan masing-masing Itu bunuh diri dong Iya, jangan Jangan Dimana kali ini ada Bintacur Ada Juan Guardado dari Columbia ini Mungkin pernah bermain juga di Medellin ya Ada Guardado lagi Masih buntu ya Untuk saat ini kedua player mungkin Karena Jukup berhati-hati ya Grand final dan sudah di lower bracket Yang berarti kalau yang kalah Tidak ada nyawa lagi Tidak ada nyawa lagi Betul Belva Harus angkat koper begitu Ya, dan kali ini ada Muller Untuk Rizky Fadon Coba umpan terobosan tadi Namun tidak berhasil menerobos Rapatnya barisan pertahanan dari Akbar Paudi Kali ini ada Dejan Kulusevski Pada Juan Guardado Umpan pendek saja kepada Bangdo Bangdo kepada Dibalat Tadi dibayang-bayangi oleh Javi Martinez Baik sekali Kehilangan bola kali ini Fadon Kembali menguasai jalan pertandingan Thomas Muller Super cancel tadi Diperagakan oleh Fadon Baik sekali Ada Leon Goretzka Umpan pendek ke Sergei Gennabry Kembalikan ke belakang Ada Joshua Kimmich Umpan terobosan Tampak berbahaya Dan kali ini masih Buntu belum kelar Kali ini ancaman dari Rizky Fadon Waduh 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 Belpa Mencoba tadi melepaskan tembakan Dari clearance yang tidak sempurna Dari Celi nih Ada Thomas Muller Yang memberikan dia kepada Gennabry Nampaknya Masih tendangannya melebar Di kanan gawang dari Wujus Yesni Wujus Yesni ya Orang Poska dia Betul Yang benderanya Sama ya dengan Indonesia Iya kebalik aja Kebalik betul Warnanya sama Kadang-kadang kalau di Event internasional olahraga Kalau Indonesia gak ada bendera Dipinyemin Biasanya minjem ya Iya Dan sudah 30 menit Tidak terasa bahwa Kempertama ini berjalan Skor kacamata Masih menghiasi Jalannya pertandingan Antara Fahedan dan juga Paudi Mewakili Zeus Dan juga Badut Esports Kali ini Fahedan coba Bangun serangan kembali Ada Sergei Gennabry Dibayang-bayangin oleh Tiga pemain Namun itu tidak masalah Ada Robert Lewandowski Sebuah keeping bola Yang cukup baik Ada Leon Goretzka Berval Leon Goretzka Coba keeping bola Baik sekali Iya itu dia tadi Sebuah signature move Dari Fahedan ya Memang yang Terkenal dengan permainan itu Apa Mantat-mantat ini ya Apa Bukan mantat-mantat ini ya Nembokin Nembokin Nembok-nembokin Itu dari Pes berapa Memang nyebelin banget Gerakan itu ya Susah direbut ya Namun kali ini Wah Kali ini dari Badut Esports Membuka Keunggulan Terlebih dahulu Kita melihat Terserang Terserang Akhirnya bisa melakukan Serangan balik Dan sebuah Pergerakan yang kita lihat Dari tayangan ulang Di sini tadi Ada Dari pemain Juventus Guardado Yang mengatarkan bola Kepada Ronaldo Dan Bangdo Dengan style Tap-in Masuk Mantap Dan ini adalah Teori Masih gue liatin dulu Dari Paudi ya Iya Dari Paudi Masih gue liatin dulu Masih gue liatin dulu Tiba-tiba Sekali nyerang nih Ada langsung tap-in Belva Iya Bangdo kan Iya betul Kembali ke Klub asalnya Betul Klub yang membesarkan namanya Betul Tapi oleh Ini Aduh Nanti aja ya kita komentar Masalah Manchester United ya Kita kembali ke Jalan pertandingan dulu Belva Joshua Kimik Fai dan tidak mau Tinggal diam Coba cari gol Penyeimbang kedudukan Di menit-menit Akhir babak yang pertama Namun terlihat Paudi Waduh Fase campnya jatuh Tadi Belva ya Tambaknya jadi gelap tuh Seperti di uppercut Mike Tyson ya Iya Tiba-tiba Gelap Gelap langsung nih Black out langsung Afonso Davies Kali ini Thomas mulut ke depan Robert Lewandowski Coba kontrol bola dia Menunggu rekannya dimana Masih berputar Lagi ada Goretzka Kepada Joshua Kimik Kimik kepada Hami Martinez Wuh Ada lagi tadi Salah passing Serangan langsung Coba diperoleh Ada dari Akbar Paudi Di bawah Manis Manis tadi Melva Sebuah pergerakan yang Tentunya bukan rolet ya Iya bukan Melva Itu karena memang Bisa dibilang itu adalah Apa ya Perputar 180 ya 90 derajat tadi kan Membentuk sudut siku-siku ya Betul Jajar genjang Iya itu adalah Elbow-elbow move ya Elbow move Elbow kan siku ya Iya siku-siku Gerakan siku-siku ya Dan kita lihat Injury time Hanya diberikan 0 menit saja oleh Wasit Tampak sedikit Pelit Ada Robert Lewandowski Masih Robert Lewandowski Coba lakukan Cancel dan fake shot tadi Namun tidak menipu Paudi Sudah Paudi ngeliat tuh Lagi benerin Facecamenya Belva 1-0 Menutup babak pertama Antara Badut dan juga Zeus Untuk keunggulan Badut Ya kalau kita melihat memang Dari Penguasaan bola pun Sangat mendominasi ya Dengan 60 berbanding 40% Dan dari tadi Hariski Faidan Juga cukup mengenai Tianggawang Ada satu kali Dan coba beberapa kali Melakukan tembakan Namun Sebuah permainan Coba ditunjukkan Paudi Bertahan-bertahan Sekalinya keluar Sabar ya kan Iya betul Biasanya seperti orang Kalau yang sabar Emosinya sabar-sabar Tapi sekalinya marah Itu Meledak-ledak Meledak-ledak langsungnya Tapi yang patut kita suratnya Belva dari statistik tadi adalah Shoot on target Dari kedua player Dimana Faidan melakukan Dua shooting Tidak ada yang mengarah ke gawang Sementara itu Paudi Tiga shooting Tiga-tiganya on target Betul Jadi bisa dibilang Paudi ini sangat-sangat efektif Dalam Skema permainan Counter attack-nya ya Dimana Faidan kan build up-nya Agak sedikit lambat ya Posesien Menunggu Lawannya lengah Lebih menunggu ya Iya betul Dan bersabar Namun ya kita ketahui juga Biasanya Faidan ini Di menit-menit akhir Bopak yang kedua Biasanya melakukan Comeback-comeback ajaib ya Biasanya betul Biasanya betul Karena memang Di Pes-pes musim lalu pun Sangat terkenal sekali Dengan comeback kit ya Betul Bukan Comeback home ya Tapi comeback kit Kalau Comeback home itu Seperti habis perang ya Iya Kembali pulang ke rumah ya Kembali pulang ke rumah Dan kali ini melebar Ke sebelah kiri Rizky Faidan masih Coba membuild up serangan Ada Thomas Muller Kembalikan bola ke belakang Leon Goretzka Havi Martinez Masih Havi Martinez Masih dengan skema yang sama Rizky Faidan Permainan sabar Robert Lewandowski Ada Joshua Kimik Umpan Double tap tadi Atau umpan sedikit Diangkat saja Namun masih ada Barisan pertahanan Juventus Yang hingga Menit ke-60 ini Sangat-sangat rapat Belva Iya Kita melihat Belum mencoba Mendapatkan celah Dan sejauh ini Kali ini skor Masih belum berubah Dan mencoba Untuk mengganti Pemain tadi Dari Bar Paudi Dan kali ini Pemain yang baru masuk Alvaro Morata Ada Sule Kita melihat tadi Ada Ronaldo Coba memotong Haliran bola Lagi Kali ini Ronaldo Alvaro Morata Dalam kota Betul Merubah kerundukan Menjadi 2-0 2 gol Diciptakan oleh Ronaldo 2 gol Diciptakan oleh Paudi Kita melihat disini Juga Paudi Di facecam Ekspresinya Biasa-biasa Atau dingin Mungkin Dia merasa Keunggulan 2 gol ini Belum Bisa dibilang Aman ya Betul Karena memang Sebenarnya juga Buat Paudi Mungkin tahu ya Kualitas dari Lawan yang dihadapi Kalau kita melihat Memang menit ini Masih Bisa dikatakan Masih menunjukkan Menit ke-60 Jalan yang pertandingan Masih cukup banyak Waktu tersisa Untuk setidaknya Bagi Faedan Untuk bisa menyemakan Kedudukan terlebih dahulu Atau kan Malah Paudi Yang malah Makin melenggang Leluasa Iya Kita lihat Kalau Faedan Bisa dibilang Tidak mengubah Build-up play-nya Mungkin Skor 2-0 ini Masih akan bertahan Hingga Penghujung pertandingan Ya Belva Kita lihat kali ini Ada Kingsley Coman Di sebelah kanan Satu lawan dua Kita lihat Sebuah intercept Dilakukan oleh Sang PhD of Defender Iya S3 dia S3 Waduh Dan Kalau kata buah Dari UI Universitas Itali Apa umur Atom ya Apa 3-0 Kita melihat Apakah ada selebrasi Tidak ada selebrasi Tampaknya dari Akbar Paudi Iya kita melihat Tiga gol Lempaknya terlihat Disini dari Ski Faedan Cukup ringki Dari lini pertahanan Iya betul Counter attack Yes Dimana cukup Agak sedikit Kelimpungan Mencoba melihat Dari counter attack Yang coba diperlihatkan Oleh Akbar Paudi Iya dan kita lihat Apakah Yang akan Diambil Keputusan oleh Faedan Namun kali ini Faedan Masih berada di bawah Tekanan Alvaro Morata Kali ini Menyumbang Satu gol Satu asis Tentunya Ada Paulo Dybala Baik sekali Satu bompan Backhill Tadi ada Jerome Boateng Yang datang Mengintercept Tepat pada saat Tepat pada saat Tepat pada saat waktunya Namun kali ini Bola rebound Jatuh ke kaki Dari pemain Juventus Ada Cristiano Ronaldo Coba lakukan Shooting Tadi Wilfa Iya Hanya tersisa 18 menit Saja kurang lebih Waktu di dalam Permainan Untuk Rizky Faedan Setidaknya Memaksakan pertandingan Ke Adu penalti Ya Kita melihat Memang Kalau dilihat Disini Dengan Tersisanya Menit yang ada Dan juga Ketertinggalan Tiga gol Dimana Sejauh ini Masih mencoba Dari Rizky Faedan Untuk Melakukan tekanan Ada Javi Martinez Coba dia mencari Rekananya Kingsley Coman Disana Melebar Kesebelah kanan Ada David Alaba Ketengah dia Sane Sane kali ini Kepada Coman Baik sekali Kali ini Ada Alaba Dalam kontak penalti Alaba Tarik lagi bola Toliso disana Berikan balik Kepada Alaba Angkat bola Tadi kita melihat Masih bisa lagi Jatuh lagi Di kaki Dari pemain Zeus Ada Alfonso David Aduh Sebuah tendangan Akrobatik Akrobatik Bicycle kick Coba dilihatkan Lewandowski Tendangan sepeda Tadi diberagakan Sepeda kebolak Iya Sepeda kebolak Entah apa yang harus Dilakukan oleh Risky Vidal Untuk mencukul gawang Tersisa 10 menit lagi Kita melihat disini Masih ada Dua ludara Tadi Alvaro Morata Memenangkannya Rabiot Bergantian memegang bola Ada Aaron Ramsey Lagi berlari Bernadesi disana Cukup menahan Jerem buat yang kali ini Apakah setidaknya bisa Memecahkan telur Betul Untuk bisa menciptakan gol Kali ini kita melihat Terlepas lagi bola Rabiot Kedepannya Wadaw Baik sekali Umpan Antar Bukit Apa itu Dibala 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 Masih bisa diselamatkan Satu lawan satu Dengan penjaga gawang Tahun baru ya Ya Manuel New Year ya Yes Happy New Year Dan kali ini Bola diangkat saja Ketengah Ada siapa disana Ada Aaron Ramsey Kali ini Masih untuk Badut Paul Diangkat bola Dapat diselamatkan oleh New Year kali ini Tersisa 5 menit saja Waktu normal pertandingan Mungkin akan ada 2 sampai 3 menit Injury time Nanti berapa Iya Kita masih melihat disini Dibala kembali Aaron Ramsey Berikan dia bola Morata CR7 Apakah mencetak hat-trick Ronaldo Wow Ini yang bisa dibayangkan Ketika tim-tim Premier League Kelas Brighton Mencoba menendang Dan menepis Tendangan seperti Tendangan Anda pikir-pikir saja Tapi Tipper dari Brighton Orang Australia Betul Waduh Waduh Teori ancaman Dilakukan oleh Pauti kali ini Hanya mengancam-mengancam saja Avaro Morata Salah satu Striker Memang bisa dibilang Interceptnya lengkap Assistnya lengkap Dan kali ini ada Paulo Di balas Satu buah Fake shot Tadi berhasil menipu Pertahanan dari Faida Namun ada Satu temannya Membantu Baik sekali Belva Yup Itu dia Belva Dan ini ada yang akhir Dari jalannya pertandingan Di match yang pertama Skor akhir adalah 0-3 Untuk kemenangan Bagi Badut Esport Kita melihat Dua gol diciptakan oleh Nah ini Ini